Terima kasih. Menurut warungjurnalis.com, pelaku menempelkan alat kelaminnya ke ibu-ibu yang sedang melaksanakan salat asar. Aksi pelaku tidak disadari jemaah Musalah Al-Amin Priya. Lantaran saf perempuan berada di bagian lantai dua dan saat kejadian sedang melaksanakan salat. Pelaku awalnya datang naik ke lantai dua kemudian menanggalkan celana jeansnya di belakang korban. Sebelumnya pelaku sempat berupaya melarikan diri ke arah jalan raya Bekasi Timur lokasi Musalah Al-Amin berada. Beruntung jemaah Priya berhasil meringkus pelaku kemudian mengamankan ke pos polisi sektor rawa bunga.